Kami telah tempatkan, siapkan bagi Ibrahim, tempat bagi rumah Allah yang mana kamu, wahai Ibrahim, tidak boleh menyekutukan aku dengan selainnya. Sucikanlah rumahku itu hanya untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang menegakkan ibadah, untuk orang-orang yang rupuk dan suci. Jadi itulah makna rumah Allah yang disucikan. Tidak boleh ada kemusrikan, tidak boleh ada penyimpangan-penyimpangan. Untuk apa kita melaksanai ibadah haji ini, wahai Ibrahim? Setelah engkau seru manusia ini untuk melanggar ibadah haji, supaya kamu menyaksikan manfaat-manfaat, dan kalian menyebut nama Allah di hari-hari tertentu. Siapa yang memuliakan, mengagumkan batasan-batasan Allah, maka itulah ciri orang-orang yang melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim Assalam. Apa inti ibadah haji? Intinya adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu intinya, ini inti daripada inti, jadi inti atomnya itu tauhid pada Allah Ta'ala. Kenapa haji disebut madrasah? Karena kita akan melakukan perjalanan istimewa, perjalanan menuju Allah, dan perjalanan bersama Allah. Jadi haji ini bukan sekedar ritual biasa, juga mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya yang sedikit, kemudian ada amalan-amalan tadi, yang rukun, yang wajib, dan sebagainya, itu mengajarkan apa? Totalitas tentang kehidupan, agar kita semakin taat, kita semakin cinta, semakin dekat, dan semakin bertakwa kepada Allah. Jadi pada asa haji ini, gerakan mobilitas berat, finansial berat. Nah aspek menahan hawa nafsu ada lagi. Kenapa? Ketika ikhrop kita ada larangan-larangan, gak boleh dilanggar. Kita kan aslinya lahir ke dunia, gak pakai pakaian. Nah, ikhrop itu menandakan, mengingat awal perjalanan kita. Gak ada pakai wangi-wangian, gak boleh ini itu, dan sebagainya, pakaian berjahit. Itulah pengorbanan kita, meninggalkan kesibukan dan kudusan dunia, demi untuk menghadap Allah SWT. Maka, ikhrop ini mengajarkan apa? Supaya kehidupan kita sebagai muslim, itu selalu berada di dalam lingkaran batasan-batasan Allah. Ketika ikhrop itu ada banyak macam larangan-larangan. Larangan ini, larangan itu, larangan ini, dan sebagainya. Maka kita harus merasa apa? Selalu berada dalam lingkaran batasan-batasan Allah. Itulah yang diajarkan melalui ibadah. Dengan melalui apa? Rukun haji yang namanya ikhrop. Nah, setelah kita melaksanai ibadah haji, ikhropnya harus ada. Walaupun kita sudah tidak pakai pakaiannya lagi. Gerakan-gerakan horizontal, pindah dari titik-titik yang lain, itu dampak dari apa? Wukuf ini. Jadi wukuf ini, titik tolak yang paling pertama. Kalau kita ingin sukses haji buta, inilah yang melandasi seluruh aktivitas yang berat-berat dari wukuf ini. Kalau kita lulus dalam wukuf, maka pergerakan berikutnya juga insya Allah akan lulus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!